Sebuah rumah di Rancamanyar, Bale Endah di Satroni, Perampok, Rabu Pagi. Dalam peristiwa tersebut, dua anak pemilik rumah menjadi korban. Kedua korban terluka bacokan di bagian kepala belakang. Warga kampung Musa, Desa Rancamanyar, Kejamatan, Bale Endah, dikagetkan dengan perampokan di sebuah rumah. Perampokan terjadi pada pukul 3 lebih 30 menit Rabu Pagi. Perampokan bermula ketika sang pemilik rumah beserta istrinya pergi berbelanja ke pasar untuk keperluan toko. Setelah pulang dari pasar, pemilik rumah melihat pintu pagar dan rumah telah dalam kondisi terbuka. Pemilik rumah pun melihat kondisi dalam rumah dan menemukan kedua anaknya, Adinda Hermawati, 13 tahun, serta Jaki Ajamil, 3,5 tahun, dalam kondisi terluka bacokan di bagian kepala belakang. Menurut pemilik rumah, Wewen, dirinya mengetahui kejadian ini usai pulang dari pasar. Wewen juga menyampaikan kedua anaknya terluka dan dilarikan ke rumah Saki Santosa, Kota Bandung. Masa ditemui Bapak? Pas saya pulang dari pasar, kalau tahu gerbang sudah kebuka, ini pintu sudah kebuka. Saya langsung pamit, keluar dari mobil. Pas masih pertama, lihat anaknya sudah pada pingsan dua-duanya, penuh dengan darah belakangnya. Lukanya di mana saja Pak? Di belakang kepala. Di belakang kepala saja. Pak yang hilang apa saja Pak? Yang hilang baru pipi sama tabung gas. Tabung gas. Itu kunci di jebola atau sebenarnya Pak? Kayaknya di jebola pakai itu. Sementara itu Kapolsek Balenda, Kompol Supriyono, awalnya mendapat laporan dari KD setempat. Kepolisian juga memastikan televisi serta tabung gas di dalam rumah telah hilang. Karena kita kita lonturkan ke TKP, ternyata betul bahwa di TKP ini ada kasus pencurian. Ternyata ada korban anak kecil. Berapa orang? Dua orang. Linda sama Jikri itu yang Linda umur 12 tahun, Jikri 3,5 tahun. Itu jam berapa mungkin? Diperkirakan Bapaknya pergi karena Bapaknya itu jualan di pasar. Dengan ibunya pergi ke Juawa belanja. Kemudian pas balik jam setengah lima, ternyata anaknya di kamar Jikri gak ada. Kemudian ke kamar Linda. Ternyata situ sudah pingsan anaknya. Pihak kepolisian sektor Balenda masih mendalami kasus perampokan yang mengakibatkan dua anak pemilik rumah terluka. Polisi juga terus mengumpulkan barang bukti agar dapat menemukan pelaku perampokan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.